PT. POS Indonesia berikan layanan pengiriman bantuan secara gratis ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap korban gempa bumi di Pulau Lombok yang terjadi beberapa waktu lalu. Di Kabupaten Tabalong, pengiriman barang bantuan korban gempa gratis hanya dilayani di kantor POS Cabang Tanjung dan ini tidak berlaku di agen POS. Kebijakan ini berlaku sejak 8 hingga 31 Agustus mendata. Ada sejumlah ketentuan yang diwajibkan PT. POS, seperti berat maksimal satu paket barang seberat 20 kg, donator dapat mengirimkan lebih satu paket bantuan, donator tidak diperkenankan mengirim barang makanan yang mudah busuk dan rusak, serta barang berupa cairan. Proses pengiriman barang termasuk dalam paket kilat dengan perkiraan sampai tujuan selama 7 hari. Ditujukan ke pos peduli korban bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok, UPKP Mataram 83.000. Atau alamat POSCO yang sudah ditentukan oleh pengirik. Kalau estimasi pengiriman barang ke Lombok ini setidaknya dalam seminggu paling lama sudah sampai. Karena ini kita masukkan kategori kiriman kilat. Kiriman kilat yang paling cepat misalnya ke sana. Untuk masalah pengiriman barang itu bisa kita individu atau dalam sebuah organisasi atau yayasan kita menerima kiriman tersebut. Dan itu ditujukannya untuk ke daerah, pastinya daerah Mataram, nanti di sana akan dibagikan sesuai dengan tujuan yang dibelakukan oleh PT. POS Indonesia. Selain pengiriman bantuan barang, kantor POS Jawang Tanjung menerima pengiriman donasi uang. Dengan pelayanan operasional pengiriman dari hari Senin hingga hari Sabtu.